Koi mahal, kenapa nilai ekonomisnya tinggi, ada ikan koi yang saya ganti itu harga 25 juta, bahkan kata teman-teman di komunitas koi banyak kok harga koi yang ratusan juta, nah dari situ saya tertarik, tapi dengan model yang minim Siang, kali ini saya mau sharing Biasanya kita meliput usaha punya teman-teman, kemudian usaha beberapa kenalan, nah kali ini saya mau sharing, sedikit sharing Buat yang ngikutin video saya dari awal, dari awal-awal saya sharing pengalaman tentang dunia usaha pasti tahu ya Nah ini saya mau sedikit sharing pengalaman, karena di Youtube pun banyak komen yang nanyain harus bagaimana, harus bagaimana, itu sebenarnya sudah pernah saya sharekan Nah kali ini saya mau cerita, saya memulai usaha budidaya ikan koi, nah sedikit sharing aja Seperti yang teman-teman ketahui, kalau harga ekonomis ikan koi karena itu adalah komoditi ikan hias, tentunya harganya nggak murah ya, karena nggak dijual kiluan Dan juga sarananya untuk memulai budidaya ikan koi pun, seperti kolamnya, filternya itu juga nggak murah Nah bagaimana saya memulai dengan model yang minim tanpa riba, tanpa riba karena di setiap video saya hampir saya selalu bilang jauhi riba, jauhi riba kalau mau mulai usaha Jadi teman-teman sekitar satu tahun yang lalu, saya mulai hobi untuk mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan, terutama yang sifatnya positif seperti yang saya lakukan saat ini Nah suatu ketika saya dan suami itu mendokumentasikan usaha budidaya ikan koi di dekat rumah saya Jadi di rumah saya ada budidaya ikan hias ikan koi yang lumayan besar ya, jadi kita ke sana Di samping saya juga suka pelihara ikan koi, tapi karena waktu itu nggak punya uang yang cukup untuk pelihara ikan koi karena ikan koi kan mahal, belum kolamnya Nah suatu ketika, ketika saya mendokumentasikan budidaya ikan koi di dekat tempat tinggal saya, itu ada koi impor teman-teman Jadi berawal dari situ saya senang sekali kok koi-nya banyak banget, bagus-bagus Terus di samping sebelum itu saya juga pelihara koi ya, saya suka koi dengan kolam apa adanya Nah ketika ada koi impor itu hampir panjangnya, hampir mencapai 1 meter, kira-kira 80 sekian senti Nah itu saya mendokumentasikan ke Youtube ya, karena mendokumentasikan ke Youtube Waktu itu saya izin sama penjaganya, Pak boleh nggak saya dokumentasi di sini Kemudian, oh boleh, ini ikannya saya pegang nggak apa-apa, oh boleh Nah ketika saya dokumentasi, saya pegang-pegang Dan saya abadikan di video untuk di upload ke Youtube Takdir Allah ya, besoknya ikannya itu meninggoy teman-teman Ikannya itu mati, entah sebab apa saya kurang tahu Cuma si pemilik itu merasa disebabkan karena saya Karena saya, karena saya pegang-pegang ikannya waktu itu Nah akhirnya disuruhlah saya ganti ikan koi itu Ikan koi itu ikan koi import dan harganya 25 juta Saya disuruh ganti, kami karena saya datang sama suami saya, saya dan suami disuruh ganti ya Mau nggak mau ya kita ganti Ya mau nggak mau kita ganti Harinya kita ganti lah, kita ganti Nah dari situ saya mikir, kok bisa ikan koi harganya semahal ini Koi import, apa itu saya nggak ngerti Tapi dari situ, berawal dari itu saya itu tertarik Tertarik untuk mempelajari, kenapa harga koi mahal Kenapa nilai ekonomisnya tinggi Ada ikan koi yang saya ganti itu harga 25 juta Bahkan kata teman-teman di komunitas koi Banyak kok harga koi yang ratusan juta Kemudian yang kurang mengenakan kemarin, saya mulai belajar Oh ikan koi ternyata perawatannya gini, gini, gini Akhirnya, karena saya seorang pemimpi I'm a big dreamer, ya semua berawal dari mimpi Saya memimpikan punya koi sebesar Sebesar yang koi-nya saya pegang meninggal itu 80, meninggal mati itu 80 cm Koi import lah, tapi koi Terus saya mikir, saya harus punya budidaya ikan koi Saya berdoa sama Allah Tiap sholat itu Saya membayangkan mempunyai budidaya ikan koi Nah, karena seiringnya waktu Kita meliput setiap banyak pengusaha koi Kita belajar dari beli koi kecil-kecil Seribuan, dari beli kecil-kecil seribuan Kita beli 300 ekor, mati semua Kemudian, karena kita banyak belajar dari pembudidaya koi Akhirnya, kita bisa dari mulai perawatannya, kolamnya, apanya Akhirnya, kita sudah bisa merawat koi sampai agak besar Nah, di situ senang mati lagi koi-nya Sebetulnya, sudah sebesar kira-kira 35 cm segininan ya Mati lagi satu kolam Nah, dari situ kerugiannya lumayan Cuma, karena yang namanya belajar itu Pasti butuh dana, butuh waktu, butuh upaya Saya dan suami teruskan Nah, pelan-pelan, pelan-pelan Karena kita ikannya sudah mati semua Ada pertolongan dari Allah ya Kita, lewat jalan yang tidak diduga-duga Kita itu, singkat cerita, akhirnya mempunyai koi impor Kita mempunyai koi impor Lumayan jumbo-jumbo Ya, lumayan jumbo-jumbo Dan jumlahnya lumayan juga Nah, dari situ kita semakin ingin memelihara koi Bagaimana sih membudidayakan koi? Nah, singkat cerita, setelah kita Karena kita belajar dari pembudidaya koi Kita akhirnya bikin kolam ya teman-teman Kita akhirnya bikin kolam tanah untuk pembesaran koi Nah, nanti saya akan lihatkan kolamnya seperti apa Kolam tanahnya ya Kolam tanahnya awalan dan Semua itu dimulai tanpa hutang riba Pelan-pelan dimulai dari modal yang minim Kalau kita ada kemauan, insya Allah ada jalan Saya dan suami juga mulai rajin ke kontes-kontes koi Walaupun kita tidak ikut Cuma kita melihat suasana Animo penggemar koi itu seperti apa Nah, akhirnya suka di situ Dan akhirnya alhamdulillah kita punya kolam sendiri Dan kita proses untuk pembudidayaan ikan koi Kita akan lanjut ke episode kedua Saya akan lihatkan bagaimana kolamnya Dan juga koi-koi saya yang di rumah Yang saya mulai dari beli koi seribuan Bahkan 20 ribuan Sekarang saya akan lihatkan kolamnya di rumah Di episode kedua Kita lanjut ke episode yang kedua Untuk awal-awal bagaimana bisa membudidayakan koi Awalnya bagaimana Sampai jumpa di video yang kedua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!